Banyak yang tidak menyangka wakil Indonesia bertumbangan di Malaysia Master 2023 Wakil-wakil Indonesia bertumbangan di babak 16 besar Malaysia Master 2023 Hanya 6 wakil yang ngolot dari berbagai sektor Rangkaian babak 16 besar Malaysia Master 2023 yang digelar di Axiata Arena pada Kamis 25 Mei 2023 Indonesia hanya mampu menoloskan 6 wakil dari 12 bertanding hari ini Dari nomor tunggal putri ada Greenville yang merisikkan 7 Sukses melangkah ke perempuan final Greenville yang mengalahkan Simu Jin Dua game langsung dengan sektor 21-15-21-19 Ditunggu oleh tunggal putri Cina Wang Xiyi pada babak selanjutnya Sementara ganda campuran ada Wakil Trino Vivaldi dan Vita Minjia Sumintari Trino Vita menghalangkan umpulan ke-6 Robin Faberion dan Selenate Dengan skor 21-18-21-19 Untuk menantang umpulan ketiga Xio Sungjai dan Chai Wujung Aprenir Hayu dan Siti Fabia Silva Ramadanti Juga mengeja jelapan besar Dan dapet Indonesia itu mengalahkan Supasira Poe Sampran dan Putita Supajirato dari Thailand Dan akan melawan Giong Nayung dan Kim Gio Giong Kejutan hadir dari tunggal putra Christian Adinata menjadi satu-satunya yang tersisa Dari Indonesia di babak perempat final Sementara para seniornya Seperti Jonathan Christy dan Antony Sius Mekinting Tersingkir terlebih dahulu Ganda Putra menjadi penyumbang terbanyak Yaitu dua wakil di babak perempat final Yakni Muhammad Asan Hendra Setiawan dan Liorondi Karnando Daniel Marti Asan Hendra lolos usai mengandaskan Lie Heiju dan Yang Po Ho Chuan Dengan skor 21-17-21-14 Sementara Leon Daniel Menjepak Heijiting Zoe Houdung Dengan skor 21-14-21-13 Melihat dari perjalanannya di Malaysia Master Kemungkinan yang akan masuk pada babak selanjutnya adalah Ganda Putra Indonesia Dua-duanya kemungkinan akan mampu mengatakan lawan yang akan menghadapi Sementara untuk tinggal putri sejam ini Juga dalam jaris yang terkutip Apalagi lawannya masih di bawah tunjung Dan saat ini Grio Gria menisah ketujung Menjadi tulang punggung Indonesia Jika melihat dari penampilannya Sejak di Siagin 2023 Christian Adinata Tunggal Putra Indonesia Akan mampu melalui babak ini Walaupun harus berjuang keras Sementara Apri Pagia Sampai di sini dalam Semua juang yang luar biasa Hanya saja lawan yang akan dihadapi Juga dalam performa yang bagus Untuk Rino Pita Bakalan agak berat Mengingat penampilannya masih angin-anginan Oke Bro Terima kasih telah menonton ulasan ini Sampai selesai Jangan lupa Beri komentar Anda di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya